I'll get this, I got my two computers There's Larry, CEO Google Dan juga penampakan kantor terdahulu dari perusahaan raksasa ini Tentunya bisa membuat kita termotivasi agar lebih semangat untuk mengejar impian kita kan Nah penasaran kan kayak apa aja? Yuk langsung aja kita simak Kantor Google Siapa coba yang gak tau Google? Perusahaan multinasional yang udah merajai internet ini ternyata memiliki masa lalu yang sulit banget Bahkan pernah gagal ratusan kali sampai hampir dinyatakan bangkrut Namun saat ini menjadi perusahaan raksasa yang merajai internet Nah Google ini juga memiliki kantor yang mewah banget serta memiliki beragam tempat bermain serta nyantai kan Intinya keren banget deh Mungkin menjadi tempat impian bagi seluruh pegawai Nah kira-kira seperti apa sih kantor Google serta pegawai Google pertama kali kan? Lihat aja nih cuplikannya Beda banget kan kan dari kantor Google saat ini Dan terlihat sederhana banget Seperti bangunan rumah yang dibuat layaknya kantor Wah hebat banget ya perkembangan dari mbah Google ya kan? Keren 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 Artis Indonesia Mungkin kalian berpikir jika para artis di tanah air Indonesia memiliki kekayaan secara turun-temurun Faktanya gak kayak gitu kan Banyak dari mereka berasal dari kota-kota kecil lalu pergi ke ibu kota untuk bekerja sebagai artis Dan melalui proses yang berat mereka menjadi kaya raya seperti sekarang Seperti artis musisi serta pelawak Andre Taulani Dimana foto rumah zaman dulu dari om Andre sempat terekspos di internet kan? Terlihat rumah tersebut sangat sederhana Dimana ukuran rumah itu terbilang kecil serta seperti kurang terawat Tentunya beda banget ya dengan rumah Andre saat ini Ada pula rumah dari om Sule Walaupun gak jadul banget Tapi rumah ini adalah rumah pertama Sule ketika berhasil menjadi artis Gimana kan? Hebat-hebat banget kan mereka? Dan masih banyak lagi seperti Raffi Ahmad, Zazkia Gotik, dan lainnya Ternyata mereka bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan Siapa sangka jika presiden kita saat ini ternyata berasal dari rakyat menengah ke bawah Bahkan dahulu Pak Jokowi gak kepikiran bakal menjadi presiden Uniknya nih kan sempat terekspos foto-foto jadul Pak Jokowi Seperti pada foto ini nih Dimana dahulu Bapak Jokowi aktif mengikuti pendakian gunung Terlihat sangat sederhana banget ya kan Hanya memakai kaos polos seadanya Serta foto dimana Pak Jokowi sedang memasak mie instan menggunakan topi di puncak gunung kan Lalu kira-kira seperti apa ya rumah Pak Jokowi zaman dulu? Gini nih kan suplikannya Terlihat cukup sederhana juga ya kan Siapa sangka di masa depan akan menjadi orang nomor satu di Indonesia Kokil banget Toko Indomaret Jika kalian berkeliling Indonesia Pastinya kalian bakal ngeliat supermarket Indomaret di hampir setiap sisi jalan Hal ini menunjukkan jika Indomaret termasuk perusahaan yang besar banget di Indonesia Uniknya siapa sangka jika Indomaret pertama kali ada di tahun 1988 dan memiliki bangunan seperti warung makan Pasti pada gak percaya kan? Lihat sendiri nih kan Terlihat bangunan sangat sederhana dan gak akan nyangka jika toko tersebut adalah toko Indomaret Kalian juga bisa membaca tulisan Indomaret pada sepanduk toko tersebut Jika tadi ada Indomaret jadul maka kali ini ada Alphamart versi gokil kan Dimana Alphamart bernama Alphax memiliki perbedaan dari Alphamart lainnya Yaitu memiliki tempat layaknya kafe mewah Apalagi di dalamnya ada bermacam-macam tempat yang pastinya bikin kalian nyaman banget Lihat sendiri nih Harley Davidson Tau gak sih kalian kalau pendiri Moge ini yaitu William atau Arthur Davidson merupakan dua saudara yang ternyata hanya hobi modifikasi motor di bengkel rumahnya Secara ajaib dia menciptakan motor dengan ciri khas mereka dan merupakan motor Harley Davidson pertama di dunia Kira-kira kayak apa ya kan motornya? Lihat sendiri aja nih Walaupun terlihat tua dan jadul banget tapi motor ini diciptakan pada tahun 1911 Maka gak heran jika terbilang keren serta hebat banget pada masa itu Ed Sheeran Hari gini siapa coba yang gak tau penyanyi serta penulis lagu yang bernama Ed Sheeran Bahkan menjadi manusia paling terkenal di dunia karena karya-karyanya kan Tapi tunggu dulu Tau gak sih kalian jika sebelum terkenal seperti ini Ed Sheeran merupakan seorang pengamen jalanan Bahkan dalam cuitan akun twitternya dia menulis jika ada orang yang memberikan minuman serta tempat untuk mandi Dia akan menjanjikan sebuah lagu Kira-kira kayak apa ya Ed Sheeran sebelum terkenal? Gini nih kan videonya Mantep banget kan? Gak ada yang tau masa depan seseorang awalnya jadi pengamen tau-tau jadi miliarder Justin Bieber Sama layaknya Ed Sheeran nih kan Penyanyi terkenal ini juga dulunya hanya orang miskin biasa Namun karena dia selalu merekam suaranya di kamera Akhirnya bisa masuk ajang pencarian bakat Dan menjadi manusia yang super terkenal juga kaya raya Nah gini nih kan cuplikan ngamen Justin Bieber sebelum kaya Jackman Gun kira-kira yang mana coba Jackman Foto ini diambil jauh sebelum dia berwirausaha apalagi kaya raya seperti sekarang Ketika dia melihat potensi kemajuan internet Dia pun langsung membuat sebuah kantor kecil bersama para sahabat dekatnya Dan penasaran gak seperti apa sih kantor Alibaba Jackman pertama sekaligus meeting pertama Jackman? Gini nih kan videonya Abil nay Nihauh Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah kan Sampai jumpa di video selanjutnya